Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan petualangan Luffy dan kawan-kawan di pulau Elbaf Setelah keluar dari negeri Lego, mereka pun melewati hutan besar yang ada di Elbaf Di hutan tersebut, ada kediaman tersembunyi dari seseorang Kediaman itu berisi banyak buku-buku seperti perpustakaan Kita tentu bisa menduga bahwa itu adalah kediaman Jaguar di Sal Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Uso, dan Chopper tidak mengenal Sal Karena dalam kelompok bajak laut atau pejerami, ia mengenal Sal hanya Robin saja Sedangkan Robin saat ini masih ada di kapal bajak laut Jinwario Namun, Sal mengenal Luffy dan kawan-kawan lewat poster burunan milik mereka semua Sehingga dia pun menyambut mereka dengan baik di tempat tersebut Sambil mendengar Robin dan kawan-kawan sampai di sana, ada beberapa hal penting yang diceritakan Sal kepada mereka Sal menjelaskan soal simbol-simbol yang sangat penting untuk Dewa Matahari Nika Memiliki 8 sekutu penting yang membantunya dalam berbagai hal, termasuk dalam menghadapi musuh-musuh terkuatnya Itulah makna simbol satu lingkaran besar yang dikelilingi oleh 8 lingkaran kecil Lingkaran besar itu merujuk kepada Nika, sedangkan 8 lingkaran kecil yang mengelilinginya Merujuk kepada 8 pihak yang menjadi sekutu Nika Nah hal ini pun sama seperti Luffy, dimana dia memiliki 8 pihak yang menjadi sekutu penting untuk membantunya Jika 8 pihak ini sudah terkumpul dan menjadi pilar terkuat Luffy, maka siu topi jerami itu pun akan mampu mengalahkan musuh terbesarnya Yaitu pihak pemerintah dunia Sal mengatakan bahwa pilar pertama Luffy adalah para kru bajak laut topi jerami Semua kru Luffy akan selalu setia membantunya dalam melawan semua musuh, termasuk dalam melawan pemerintah dunia Tentu ketika perang itu terjadi, semua kru Luffy telah berkembang menjadi semakin kuat Semuanya akan menguasai berbagai teknik baru, sehingga nanti kekuatan mereka telah mengalami peningkatan dan bisa mengalahkan para musuh-musuh yang kuat Arc Lebov ini menjadi salah satu momen dimana para kru bajak laut topi jerami mengalami peningkatan kekuatan Sehingga cerita di negeri itu memang sangat penting bagi mereka semua Di chapter yang lalu, terbukti bahwa peningkatan kekuatan Nami sudah terlihat cukup drastis Ia mampu menggunakan salah satu teknik Big Mom, yaitu teknik Raite Di awal Arc saja, satu anggota Luffy sudah semakin kuat Jadi bisa dipastikan di Arc Lebov ini, semua kru Luffy juga mendapatkan peningkatan drastis Kemudian, Sal berkata, pilar kedua adalah pasukan revolusi Dalam memerangi pemerintah dunia, Luffy memandalkan pasukan revolusi di sisinya Ini juga menjadi simbiosis mutualisme karena pasukan revolusi pun akan membutuhkan Luffy dalam perang itu Jadi, mereka sama-sama saling membutuhkan satu sama lain Kita tahu bahwa tak akan ada yang keberatan, baik dari pihak pasukan revolusi maupun pihak Luffy Untuk saling membantu satu sama lain Sebab mereka sudah memiliki hubungan dan ikatan yang sangat baik Luffy dan Sabo sebagai saudara angkat, rela bertaruh nyawa demi saling membantu dan melindungi Ada pula Dragon, yang walau terlihat cuek, tapi sebenarnya dia sangat peduli kepada Luffy Kemudian, ada juga Robin, yang dalam masa timeskip menghabiskan banyak waktu bersama pasukan revolusi Sehingga Robin telah membangun hubungan yang baik antara Bajak Latwa Pejirami dengan pasukan revolusi Peran pasukan revolusi dalam pertempuran melawan pemerintah dunia tentu sangat signifikan Untuk sekarang saja, mereka sudah bisa membuat pemerintah dunia repot dengan menghancurkan kapak-kapak suplai makanan yang menuju ke Marijoi Dragon pasti masih memiliki banyak strategi lain untuk melawan pemerintah dunia Sehingga pasukan revolusi memang menjadi masalah besar untuk mereka Pasukan revolusi juga menjadi penggerak banyak negeri dalam melakukan pemberontakan Nanti semua negeri yang memperontak dan berpihak ke pasukan revolusi itu juga akan menjadi sekutu Bajak Latwa Pejirami Lalu, Saul berkata, pilar ketiga adalah Shang Shang memang berkaitan erat dengan Luffy dan Dewa Matahari Sebab pada masa lalu, Shang lah yang mencuri buah iblis hito hitonomi model nikah dari kapak pemerintah dunia Setelah itu, karena kedatangan Shang di desa Fusa juga lah Luffy secara tidak sengaja memakan buah iblis tersebut tanpa sepangat tahuan mereka Si rambut merah itu pun rela mengorbankan lengan kirinya untuk menolong Luffy Karena dia percaya bahwa Luffy bisa membawa era baru bagi dunia Maka, pada masa depan nanti, Shang menjadi sekutu penting bagi Luffy dalam menciptakan era baru dan mengalahkan pemerintah dunia Memang Shang sendiri pernah bilang bahwa dia juga mengincar One Piece Yang mana itu membuat dia menjadi saingan Luffy sebagai sesama Yonko Tapi, seiring berjalannya waktu, Shang memahami bahwa Orang yang paling tepat untuk menemukan One Piece dan mengubah dunia tentu adalah Luffy Sehingga Shang pun berpihak kepada Luffy Ini juga lah alasan kenapa Shang berhubungan baik dengan para raksasa di Elbaf Karena dia tahu takdir Luffy juga berkaitan dengan Elbaf Mungkin memang akan ada konflik rumit juga antara Bajak Laut Akagami dengan Bajak Laut Apijirami Karena Bajak Laut Akagami menghabisi Bartokleb yang merupakan aliansi dari Luffy Namun, meski ada permasalahan itu, pada akhirnya nanti, Shang tetap berada di pihak Luffy dalam perang akhir Setelah itu, pilar keempat adalah Elbaf Para raksasa Elbaf pun menjadi sekutu kuat Luffy dalam melawan pemerintah dunia Elbaf dan Luffy sebagai pengguna kekuatan Dewa Mata Hari Nika memiliki ikatan takdir yang unik Karena kisah tentang Dewa Mata Hari Nika berasal dari Elbaf Salah satu tujuan utama dalam arc Elbaf ini memang adalah soal bagaimana proses para raksasa Elbaf mau menjadi aliansi Luffy Luffy akan menyelamatkan Elbaf dari konflik besar yang berpotensi menghacurkan negeri itu Sehingga mereka semua akan sadar bahwa Luffy memang benar-benar pengguna kekuatan Dewa Matahari Dan mereka semua pun setuju untuk membuat kerajaan Elbaf bernaung di bawah bendera bejak Laut Apijirami Kekuatan tempur dari para raksasa Elbaf memang sangat besar Sehingga para musuh pasti kerepotan ketika menghadapi mereka semua Pilar kelima adalah para ras yang dianggap musuh oleh pemerintah dunia Seperti yang kita tahu, ada ras-ras tertentu yang dianggap musuh dan diburu oleh pemerintah dunia Seperti ras Lunaria dan juga ras Bucani Namun masih ada ras lain juga selain kedua ras itu Sisa-sisa dari anggota ras tersebut masih cukup banyak Tapi mereka hidup secara bersembunyi Namun pada masa depan nanti mereka semua akan menyadari bahwa Luffy adalah sosok yang diranti selama ini Sehingga mereka keluar dari persembunyian dan bersekutu dengan Luffy Kekuatan dari para anggota ras itu akan sangat membantu bajak Laut Apijirami dalam melawan pemerintah dunia Sebab ras Lunaria terkenal memiliki fisik yang tangguh dan kemampuan memanipulasi api Sedangkan ras Bucanir mempunyai tenaga yang luar biasa dan daya tahan tubuh yang hebat Maka jelas bahwa mereka semua bisa menjadi kekuatan tempur yang sangat bisa diandalkan oleh Luffy dalam perang akhir Pilar keenam adalah pecahan angkatan laut Dalam perang besar nanti angkatan laut akan terbagi menjadi dua kubu Kubu pertama adalah yang tetap setia kepada pemerintah dunia Dan kubu kedua adalah yang menentang pemerintah dunia Kubu yang menentang pemerintah dunia ini tahu mereka tidak akan menang jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri Maka mereka pun akan beraliansi dengan Luffy pada saat perang akhir terjadi Aliansi bajak laut dengan angkatan laut bukanlah hal baru karena dulu juga hal itu pernah terjadi Pilar ketujuh adalah para samurai Wano Kuni Momonosuke dan kawan-kawan tentu setia untuk berada di bawah komando Luffy Para samurai itu memanglah sekutu yang sangat penting Karena mereka memiliki kemampuan bertarung dan kealian dalam berperang Namun selain itu mereka juga berkaitan erat dengan senjata kuno Pluton Seperti yang kita tahu Pluton berada di bawah Wano Kuni Walau nanti senjata kuno itu diincar oleh banyak pihak Tapi pada akhirnya Pluton tetap akan berada di tangan kubu Luffy Pilar kedelapan adalah Shirahoshi Yang merupakan senjata kuno Poseidon Ketika perang melawan pemerintah dunia terjadi Shirahoshi telah menguasai seluruh kekuatannya sebagai Poseidon Sehingga dia bisa berperan penting dalam membantu Luffy Selain itu dengan penguasaan sempurna terhadap kekuatan Poseidon Shirahoshi juga bisa menjaga dirinya sendiri dari berbagai musuh yang mencoba mengincar dirinya Itulah pihak-pihak yang menjadi delapan pilar penting yang membantu Luffy dalam mengalahkan pemerintah dunia Sama seperti simbol satu lingkaran besar yang dikelilingi oleh delapan lingkaran kecil Tentu selain mereka juga ada pula sekutu-sekutu lain Tapi delapan pihak itulah yang berperan paling besar Tapi disini Saul berkata selain memiliki delapan pilar kekuatan untuk membantunya Luffy juga memiliki banyak musuh besar yang menjadi panghalang serius bagi kubu Luffy Di antaranya adalah pihak pemerintah dunia, angkatan laut yang setia kepada pemerintah dunia, bajak laut Kurohige, dan juga pria dengan bekas luka baka Saul menegaskan bahwa musuh-musuh itu jauh lebih mengerikan dari musuh-musuh yang pernah Luffy hadapi sebelumnya Terlebih khusus pemimpin tertinggi sesungguhnya dari pemerintah dunia yang sedang menyembunyikan diri Dari perkataan Saul ini, dia sepertinya tahu soal keberadaan dari Imsama Sepertinya dia mengetahui hal itu dari literatur penting peninggalan Ohara Luffy yang mendengar itu cukup pusing dan tidak bisa memahami semua perkataan Saul Tapi Luffy bilang, meski dia tidak terlalu paham detailnya seperti apa, tapi yang jelas dia akan menghajar semua orang yang menghalangi jalan menuju impiannya Itulah hal terpenting untuk dilakukan saat ini Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper sudah paham dengan watak Luffy, sehingga mereka pun hanya tersenyum dan juga tertawa Saul juga ikut tertawa dan berkata bahwa ternyata memang benar, dia adalah Joy Boy yang baru Karena pemikiran Joy Boy pada masa lalu juga sama seperti Luffy Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1130 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Turao Kun, Shambles